Intro Halo, balik lagi bersama kita di channel Rederat Audio Oke, kali ini video yang akan kita bahas adalah Tentang sebuah produk dari deraudio Yang salah satunya di dalam perangkat yang dimiliki oleh deraudio Apa itu kalau bukan distributor di unit Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Untuk sahabat reda audio Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe Dan bagi para seluruh pengusaha asosistem di seluruh Indonesia Yang ingin melakukan reservasi atau informasi lebih kiter dan lebih lanjut Jangan lupa ya untuk hubungi nomor di bawah ini Oke, gak pake lama lagi, yuk langsung aja kita cek videonya Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Filyan Kesekian kalinya saya akan melakukan review produk yang diberikan oleh Renat Audio Sebelumnya, saya aturkan terima kasih terhadap rekan-rekan Sound Engineer di Indonesia Sahabat Sound System Pak Cinta Sound System Selanjutnya, saya selalu berharap Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kelancaran dalam berbisnis Selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang mengkuasa Berikutnya, saya sudah didampingi sama salah satu dari Renat Audio Oke, terima kasih Mbak Nanda Oke, terima kasih Mbak Nanda Oke, sahabat Renat Audio Untuk tidak mencinta waktu Yuk, sama-sama kita lihat produk apakah Yang akan kita bedah di perjalanan yang sampai kini Oke, inilah dia Salah satu produk yang dimiliki oleh Renat Audio Ya, mungkin agak sedikit baru ya, tampil Ya, karena memang ini bagian dari satu rangkaian yang dimiliki oleh Renat Audio Yang dimana memang dengan sistem yang dimiliki oleh Renat Audio di dalam lena rainya Ya, bahwa produk ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat Ya, dalam pengoperasian Renat Rainya nanti Ya, yang dimiliki oleh Renat Audio Sahabat Renat Audio di mana-mana berada Bahwa produk ini bernama Distributor Unit Ya, Distributor Unit yang dimiliki oleh Renat Audio dengan V2P1 Ya, sebelumnya saya perkenalkan ya, fitur di bagian depan Ya, bahwa saya di sini ya, ini adalah indikator yang dimana memiliki fungsi untuk sahabat sebenarnya dapat melihat Ya, atau mengetahui beberapa portasi yang sedang digunakan pada saat itu ya Berikutnya ada beberapa spikon Ada delapan spikon dalam hal ini ya Mungkin ini ada yang bertanya Spikon ini bukan apa? Ya, jadi Jadi, perlu sahabat senyirat ketahui bahwa sistem yang dimiliki oleh Renat Audio Dimulai dari sistem arus atau listrikan Kita sudah tidak menggunakan lagi dengan fitting biasa Melainkan semuanya sudah menggunakan spikon Ya, oke Mungkin Mbak Nanda akan membantu memperlihatkan di depan ada tiga buah spikon Ya, ada tiga buah spikon Ya, bagaimana mungkin ini akan diperlihatkan ya Oke, untuk bagian yang putih ya Yang putih, yang putih itu untuk output ya Untuk output nantinya Lalu bagian yang biru Ini input ya Input yang nantinya akan dilanjutkan ke sistem Baik dengan array, maupun support, maupun monitor stack Oke, ini ada tiga kabel ya Tiga spikon, ada tiga set Yang mungkin nanti akan dicompokkan Cara penggunaannya seperti apa Oke, sebelum kita contohkan Mungkin kita akan melihat seperti apa Pampilan dari distributor unit ini Ya, mungkin ini bagian dari depan secara spesifik ya Bagian dari belakang Saya rasa mungkin kita lihat bagian belakang ini seperti apa Dan samping Oke, saya kira itu bagian dari samping dan belakangnya Berikutnya Mungkin teman-teman soalnya jener Ya, perlu mengetahui juga Seperti apa spesifikasi utuh di dalam distributor unit ini Sekilas, distributor unit ini tadi sudah saya katakan bahwa Ini bagian dari salah satu rangkaian yang dimiliki oleh Gera Audio Sebagai pelengkap atau bahkan mungkin ini sangat wajib digunakan Ya, ketika kita menggunakan sound system Gera Audio Mengapa? Ini bagian dari salah satu perangkap untuk pengaman Ya, sebagaimana dengan sistem line array atau subwoofernya Ya kan, itu sudah di desain semakin rupa Ya kan, agar ada pengaman untuk arus Sehingga sound engineer dapat mengontrol semuanya Selanjutnya Teman-teman sound engineer Para sahabat pencinta sound system di sound Indonesia Sahabat trainer audio Ya, dalam hal ini Untuk distributor ini Memiliki kapasitas Ya, 8 out channel Dengan 1 input Ya, jadi inputnya 1, 8 out Jadi bebas membagi-bagi Ya, dari 8 ini Ya, misalkan untuk FOA Ya, untuk sub, untuk mid-low Atau untuk line array Dengan beberapa sistem Misalkan line arraynya dibuat 2 sistem di atas Ya, selanjutnya pakai mid-low Selanjutnya pakai sub Atau pakai low Nah, artinya Distributor unit ini Ya, ini yang akan membagi arus nantinya Sehingga kita sebagai sound engineer Akan lebih mudah mengontrol dari masing-masing Apa Arus Atau feltasi yang sering digunakan Ya, berikutnya Dari distributor ini Ya, ada 8 channel Lalu disini Per channel-nya Memiliki kapasitas berapa sih? Ya, artinya disini 1 channel out itu memiliki kapasitas 20 ampere Ya, 20 ampere Berarti 20 x 8 Ya, artinya Berarti Barang lebih sekitar 160 ampere Ya, jadi sound engineer Dalam hal ini berarti Distributor unit ini memiliki kapasitas Sekitar 160 ampere Ya, lalu bagaimana? Ya, ada satu pertanyaan Bagaimana dengan ketahanan dan lain sebagainya? Ya, karena arus dengan begitu besar nantinya Dengan spikon Jangan khawatir Teman-teman sound engineer Terhadap sound system Sahabat sound system di Indonesia Terhadap cinta ya Jadi, spikon ini sudah didesain sebagai perubah Sehingga dipastikan aman Dari Dan tahan panas ya Sehingga aman untuk digunakan Dan tentu ini bagian dari Satu-satunya perangkat pengaman untuk sistemnya Ya, haiku spikor-spikor lain arah Emang pun suboper atau monitor stack Oke Mungkin teman-teman Ingin melihat seperti apa? Ketika Distributor unit ini diaktifkan Yuk, sama-sama kita lihat Ya, mbak Nanda dalam hal ini akan Membantu kita untuk mengaktifkan ya Ini bagian dari input arus Yang sudah dicolokkan ke panel Panel listrik Oke Nah ini Tadi saya katakan bahwa Ada indikator Indikator Dimana memang ini untuk mengaktifkan Beberapa kotak Kotase yang sedang kita gunakan Ya, jadi Ini 231 Berarti Ya, kotase yang ada di kantor Renat Audio ini Ya, ini Yang sudah berjalan Sekarang ini adalah 231 kot Ya, oke Selanjutnya Bagaimana cara untuk Menggunakannya Artinya Untuk membagi arus tersebut Ya, ini sudah ada Contoh Tiga speaker yang dimiliki Yang sudah disiapkan Yang dimiliki oleh Renat Audio Mbak Nanda dalam hal ini Mbak Nanda dalam hal ini Akan Apa Melakukan Mempercontohkan Cara memasukkan Atau Cara menggunakannya Jadi, yang putih Ini out Berarti How out Berarti Harus Adanya di distributor ini Oke Silahkan mungkin Mbak Nanda Ya Silahkan untuk Dipajikan Oke Seperti Itu Kita kira Oke Ya, ini salah satunya Yang sudah terpasang Mungkin ada dua lagi Silahkan untuk dipasangkan Ya, supaya Ini yang putih Berarti out Inputnya Ya Yang sudah dipasangkan Di distributor unit ini Ya Jadi Ini yang putih Berarti out Ya Inputnya Nah Jadi dari distributor unit ini Jadi dari distributor unit ini Tinggal kapalnya itu mau kemana Ya kan Artinya stikon yang biru Mau di Mau di Angkat kemana Ya Diangkat Silahkan diangkat Ya Diangkat aja Nah ini bisa aja Ini ke line array Atau Line arraynya dibagi sistem Dua sistem di atas Berarti kan Di atas itu Artinya ini ke sistem pertama Ya kan Mungkin yang satunya sistem kedua Dan yang satunya mungkin ada di Sub Atau di mid Ya Atau di Ya kan Itu tergantung selera anda Soalnya jenis Indonesia Ya saya kira Ini bagian dari Cara kerja Termasuk instalasi Yang dimiliki oleh Renat Audio Dengan produk distributor unitnya Ya dimana Ya sekali lagi Ini bagian dari Satu rangkaian Ya satu rangkaian Ya sistem yang dimiliki oleh The Audio Ya dalam hal ini Baik Itu yang bersifat Monitor Stake Ataupun line array Dan lain sebagainya Oke Sahabat sound engineer Dan Pencinta sound system Di seluruh Indonesia Saya kira Inilah Review singkat Tentang Distributor Ya Distributor unit Yang dimiliki oleh Renat Audio Dengan brand The Audio Ya Saya rasa Mungkin Itulah Penjelasan Atau review yang Saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan Sampai ketemu Di review produk berikutnya Dan Jangan lupa Di dalam hal ini Apa sih namanya Untuk Sahabat Renat Audio Sahabat sound system Untuk Tetap Stay Di channel Renat Audio Karena Kami Akan terus melakukan Review produk Yang dimiliki oleh Renat Audio Dengan Dare Audionya Ya Sebagaimana Kelengkapan kami Untuk memberikan tutorial Terhadap customer kami Ya Dalam hal ini Dan termasuk sebagai informasi Ya Untuk Dimana Cara menggunakan Perangkat sistem Yang dimiliki oleh Dare Audio Saya kira itu aja Terima kasih Mohon maaf Jika memang ada kalimat yang kurang berkenan Dan Sampai ketemu di Lain Waktu yang Sangat lebih baik Terima kasih Mbak Frilia Atas waktunya Saya kembalikan ke anda Dan Silahkan Untuk acara radio lanjut Terima kasih Wah Seru banget ya Sahabat Renat Audio Penjelasan dari Mr. Anthony Dan Miss Dinda Nah bener banget Jadi itu tadi Penjelasan secara detail Spesifik Dan juga Secara Lengkap Keperinci ya Tentang apa itu Dan fungsi dari Distributor unit Dare Audio Jadi sekarang Teman-teman Denat Audio Dan juga Para pelaku bisnis So system business Indonesia Jadi paham betul ya Artinya perangkat Dare Audio Ini ya Bahkan Sampai dibuat dengan Sedetail Dan Serapi itu Untuk melengkapi Sistem Dare Audio Bener banget Dan Untuk sahabat Renat Audio Jangan lupa ya Untuk like Share Comment Dan Subscribe Juga Para pelaku bisnis So system di seluruh Indonesia Untuk melakukan pengesanan Atau informasi lebih detail lebih lanjut Jangan lupa Chat nomor admin di bawah Oke Sekian dari kami Salam Audio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax